Dikrimum Polda Kepri berhasil mengamankan 2 orang tersangka MR dan MM yang bertugas sebagai tekong dan penampung puluhan TKI yang akan diberangkatkan dari Malaysia menuju Indonesia. Atas pengungkapannya, polisi berhasil mengamankan 37 TKI ilegal dari berbagai daerah terdiri dari 32 laki-laki dan 5 orang perempuan. Polisi juga menyita barang bukti tiket pesawat, 1 unit mobil dan 3 unit telepon genggam. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui para TKI ilegal tersebut dimintai biaya bervariasi mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah setiap orangnya. Para TKI ini umumnya berasal dari daerah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Ambon, Lombok dan daerah Jawa Timur. Jadi dari hasil penangkapan terhadap pelaku people smuggling kita berhasil mengamankan ada sejumlah korbannya, ini yang mengamankan korban sejumlah 37 orang. Dimana dari 37 orang korban people smuggling ini terdiri dari beberapa wilayah. Dari NTB, kemudian dari Nusa Tenggara, kemudian dari Karawang, kemudian dari Kendari, dan dari Bengkulu, kemudian disamping kita mengamankan korban, kita juga mengamankan para pelaku. Ada sejumlah 2 orang pelaku yang berhasil kita amankan. Dan untuk minta di support terkait dengan tenaga kerja ilegal. Sehingga kita harapkan nanti teman-teman penyelidik atau penyelidik harus mampu mengembangkan sampai ke level atas. Supaya jaringan ini terputus. Kalau jaringan ini terputus, artinya jaringan ini sudah mati nih. Kalau mati, artinya tidak akan ada lagi gitu. Minimal kita bisa memutus satu jaringan sudah bisa mengurangi kegiatan pengiriman TKI ilegal. Berapa bayar boleh, Pak? Berapa biaya ini dikenakan, Pak? Jadi untuk biaya transportasi ya, artinya dari Batam sampai ke wilayah tujuan, itu bervariatif ya. Ada yang dua setengah sampai dengan lima juta. Atas kekuatannya para tersangka akan dicerat pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang perdagangan manusia dan keimigrasian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gusti Inosa, Ainews melaporkan.